Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Oh tombol kiri nih, untuk Yang merah-merah ini, Blink Oh ini yang merah-merah ini, itu namanya Udah kena roasting nih, marah orang Wajah mahasiswa lah gitu Kalau untuk dipatokin, itu bisa sampai 10an Blush, Blush Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini teman-teman kita bahas motor sport lagi Setelah kemarin-kemarin sudah bahas motor Matic, kemudian motor klasik, kemudian ada juga motor unyu-unyu Ini sekarang kita mengalih ke motor sport Kebetulan yang ada di depan kita adalah R15 Tahun 2017, kemudian modifnya sudah semakin sporty banget Ubahannya lumayan banyak dari depan sampai ke belakang termasuk ke sektor mesin Nanti kita kulik langsung ke pemiliknya Oke, sebelum kita lanjut Sekedar informasi buat kamu Jika di channel ini, kamu bisa lihat ragam modif Ragam informasi otomotif di tanah air Serta ragam lifestyle Silahkan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke, tanpa panjang lebar lagi Kita birol sedikit R15 biro ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa kabar dulu, Bli? Baik, baik, baik Oke teman-teman, di sebelah aku sudah ada pemiliknya Bisa perkenalkan diri, Bli? Nama dan kegiatan sehari-hari? Jadi, nama saya itu Diki Hendratma ya Biasanya dipanggil, ya, Blijon lah lebih enaknya Oke, kegiatan sehari-hari ya, biasanya ya, bersih-bersihin motor lah lebih sering ya Karena kan kondisi kayak gini nih, pandemik, jadi kuliah juga online kan Oh, di rumah aja semuanya? Di rumah aja, ya, jadi ya, bersih-bersihin motor lah lebih enak gitu Oke, siap! Nah, untuk motornya ini, Bli? Ada nama khusus atau masih jalan on track dulu? Oh, jadi kebetulan banget ya, disini diba-diba kayak punya ide bagus nih Oke Kayaknya sesuai nama-nama panggilan tuh, ya, Johnny lah lebih tepatnya Johnny? Iya, soalnya kan unyu-unyu nih, moternya Oke Siap! Jadi, kalau temen juga mau nama yang bagus, bisa komentar di bawah ya Bisa kasih ide gitu ya Soalnya, apa yang paling cocok nih? Karena jarang-jarang sih, motorsport itu di Bali sekarang udah hampir ditinggalkan Tapi ini masih bertahan Iya, Bli Oke, ini tahun berapa sih, Bli? Motornya, Bli? Ini motor keluaran tahun 2017, ya, Bli Oke Alasan masih bertahan di motorsport apa, Bli? Yang pertama tuh, emang dulu tuh, waktu SMA pingin banget sih Kayak punya, ah, motor fairing, tapi yang gak begitu mahal sama nyaman lah gitu Oh, dan tampilannya juga udah moge Ya, temen-temen, kayak moge banget kan Jadi, kebetulan lihat inilah gitu Oke, dari sisi tampilan, dari upside down, swing alam banana Udah mendukung banget ya Iya, bener-bener Siap, siap, siap Tahun 2017 tadi, untuk warna ada di repaint nggak, Bli? Untuk warna, ini sebenarnya tahun 2017 yang awalnya, yang itu warnanya biru silver Yang di bagian belakang sama bagian bawah, di undercall Cuma saya repaint warna hitam, biar lebih masuk lah Kesan sangarnya lah gitu ya Ya, bener-bener Terus ada nuansa-nuansa karbon di depan dan di atas, itu ceritain sedikit, Bli? Oh iya, awalnya, ini, maaf-maaf ya Ini bukan karbon asli, ini Oke Ini cuma, yang di bawah tuh, bagian sepak bor depan sama belakang tuh, itu WTP ya WTP, oke Yang di depan nih, cuma karbon 6D sih, tapi, udah kayak lebih mirip lah Ya udah, tapi lebih mirip Jadi, kalau teman-teman kok mau karbon yang, biasanya kok karbon WTP atau karbon kevlar mahal loh Ya, ya, ya Mending kalau mau, ya, stiker lah Ini untuk budget mahasiswa lagi Ya, budget mahasiswa lagi Ya, budget mahasiswa lagi Oh, siap Nah, kita bahas modifnya sekarang, Bli? Oke Untuk depan, Bli, itu warna velg udah berubah, terus ada piringan, itu bisa digambarkan sedikit Oh iya, jadi yang kita, dari velg ya Ya Dari velg tuh, saya repan warna red candy Agar lebih mirip sama velg ozit sih Oh iya, warnanya agak-agak gitu ya Ya, masuk lah, agak ozit lah Ya, ya, ya Apa sih, tempelan, Bli? Bukan ozit Nah, maunya bukan ozit Tapi, dapatnya ya, Daytona gitu Oke, itu nge-repan di mana, Bli? Ripan tuh di SDM Semper Motor ya, di Sudirman Bagus sih, sana Oke, lanjut ke piringan dan kaliper Kalau ke piringan tuh, saya pake R25 ya Kenapa pake R25 tuh, PMP sama kalipernya Dimana kalipernya kan pake Brembo Ini Brembo tahun 2015 Oke Bekas Moge sih dulu Mungkin bekas R6 apa bekas apa itu Oke Jadi, biar sama Makanya pake kaliper R2, eh, piringan R25 Berarti gak perlu bracket lagi Perlu bracket juga Sambil itu Waktu belinya dapat tuh dari si bracket Yang disi bracket yang ini Ya, jadi bracket juga pake R3 Oke Yang PMP buat kaliper Brembo 4P Oke, siap Untuk kalipernya sendiri, Bli? Itu dari Brembo, apa tadi namanya? Itu dari Brembo 4P Brembo dari Moge ya Itu yang Gold Edition tahun 2015-2014 Oh, yang memang warnanya? Memang warnanya Gold gitu Oke Untuk selang rem beli depan? Itu selang rem depan pake Hel Untuk mendukung kaliper 4P-nya Oke Mantap lah untuk pengereman Siap Nah, untuk rem tadi Agak ke atas Master rem? Pake RCB S1 Yang 14mm Yang 14mm Lanjut ke tabungnya? Lanjut ke tabung pake KTC Sama bracket-nya itu pake Universal Dengan bawatnya pake ProBall Oh, udah langsung satu paket lagi Ya, udah langsung paket itu semua Pake ProBall-ProBall-nya disitu Ya, biar Nah, untuk master rem yang kayak gini Berapaan beli? Untuk master rem RCB S1 itu Start dari Rp800 ribuan ya Rp800 ribuan Cocok lah buat yang low budget Yang pingin master remnya radial Cocok lah RCB S1 itu Lepas Oke Nah, untuk hand grip sama itu apa namanya? Pelindung itu? Oh, proGard Nah, di hand grip itu saya pake domino ya Yang black series Oke Ya, enak sih Dulu sebenernya pake yang haris ya Yang Yang carbon Itu sakit kali di tangan tuh Agak licin Agak licin juga Cuma agak ke atas Jadi Ini pake domino atau nggak Yang full karet gitu? Ya, yang full karet Biar tangan tuh lebih nyaman juga gitu Oke, siap Itu juga pake ProGard ya Itu ProGard asli model carbon gitu? Nah, itu cuma motif carbon sih Oh, cuma motifnya jangan buat Jadi kegunaan ProGard tuh Untuk melindungi master remnya Sebenernya kan banyak tuh Yang kesenggol atau amemi jatuh Patah lah Jadi gue pake ProGard lebih aman ya Nah, sedikit ke tengah Dikit deh itu ada Gas Pontan Sama Ini tombol apa ini, Bli? Oh, iya Dari Gas Pontan dulu? Yang pertama tuh Gas Pontan pake mereknya Yamaha Sabre Oh, pake punya Yamaha Sabre? Iya Kenapa itu, Bli? Soalnya yang pertama tuh Dari segi keliatan tuh Lebih bagus lah Dari yang aslinya gitu? Iya, yang aslinya Aslinya tuh kayak gas biasa gitu Oke Pake gas Pontan Samping juga tenaga lebih ringan lah gitu Oke Samping tuh juga Sama tombol-tombolnya tuh udah? Sama tombol satu pake Semua udah satu pake? Iya Jadi sama tombol kill switch-nya tuh Merah Sabre juga Udah kayak Mogel ya? Iya, kayak Mogel ya Siap Kalau dulu kan cemak tombol Terus lampu asadnya nyala? Lampu asadnya lah Oke Lanjut ke tengah itu ada voltmeter dulu Oh iya Produk apa beli? Voltmeter itu Dulu tuh ada istilahnya lantau nya Yamaha ya Hmm Jadi Itu tuh Dia mereka jual Cemak Cemak berapa ya? Ya maksudnya gak sebanyak lah Gak banyak Limited lah gitu Ya limited lah Jadi itu dapat Voltmeter merek Daytona Itu lumayan Oh belinya di Yamaha itu? Iya di Yamaha langsung Oke Ini yang ditampilin apa aja selain aki Api tuh cuma lebih kaki sih Oh untuk khusus aki aja Khusus aki aja Tapi dia lebih akurat Oke Jadi kalau misalnya dia tegangannya rendah Dia bakal udah merah Indikatornya merah Jadi lebih tau lah Itu mesin normal atau udah rendah Oke siap Nah terus untuk yang tombol kiri itu apa beli? Oh tombol kiri ini Untuk last control ya Wow ada launch control Ada last control ya H2 Ya bener-bener Itu yang dirasain apa beli? Jadi sensasi startnya tuh Lebih seru ya Jadi kan kayak ada gas tuh Kayak kena limit Oh RPNnya akhir kebuka gitu? Iya RPN kebuka Biasanya kan kalau limit ke 12 ribu Kita bisa setting ke 6 ribu Ke berapa Jadi kayak Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh Samping itu juga Kalau mau start langsung jalan Biasanya kan kalau nggak Last control tuh suka ngakat Tapi dengan ada last control tuh Motor jadi ketahan terus Untuk menghindari Efek wheelie lah gitu Oke itu masang di mana beli? Kalau boleh botong langsung bikin? Masang di Aura Racing ya Aura Racing ada sih Aura Racing punya wantok? Iya bener Yang di Iman Manjol Awas kena racun beli Nekungnya lembah banget Aduh itu udah berapa kali Kena racun saya tuh Oh itu pasangnya wantok itu punya kerjaannya Oke siap Kadang-kadang dia ngepost di Instagram Wah asik nih Ikut dan juga pasang gitu Boleh tau untuk launch control itu Yang harus dirubah apa sih? Tinggal pasang aja atau gimana beli? Untuk launch control ini PMP ya Jadi cuma masang ke coil Masang ke busi Cuma masang ke listrikannya Nggak ada perubahan sih Tinggal pasang aja Tinggal pasang aja Jadi dia langsung kerja lah Sama otaknya Ucunya langsung kerja lah gitu ya Kalau untuk yang merek ini Bahkan sampai dotak juga Bisa Oke siap Nah lanjut ke tengah Tadi warna udah Terus ini di cover Tutup tangki Ada stiker-stiker itu apa beli? Oh itu originalnya maha juga Oh dulu Dulu tuh beli paketan voltmeter Sama cover Pelindung full catnya tuh Sama ini Sama ini Ini nggak Ini yang terangkat Sama visornya Oh visornya Nah sedikit Masih di depan ini beli Sepion sama Winsil itu Diceritain beli ini beda Jadi Sepion tuh Itu kita Apa ya Saya pakai Kayak ala-ala ZX10R lah Biar kelihatan lebih Mogel lah Wantarnya kan udah kelihatan lebih gede tuh Tambah pakai spentu lebih Masuk lah Jalanan dapatnya diwantok juga nih? Nggak Nggak lain Siap Nah untuk Winsil beli? Winsil ini juga rare Ini pakai Winsilnya R-series Makanya dia jarang ada Ada lambang R dia Misalnya kan orang-orang kan ada tuh Oke Untuk harga waktu itu dapatnya berapa? Ini harga bisa sampai Kayak 700 Sudah itu Untuk Winsil aja 750 ya untuk Winsil aja Karena tebal sih Kalau itu Ya lebih tebal Sama lebih enak Tapi sebenarnya lebih bagusnya Yang bening ya Lebih enak sebenarnya Ini kan biar kelihatan Oke Nah lanjut ke Tengah dulu beli Tengah kiri Ini apa ini beli Yang merah-merah ini beli? Oh ini merah-merah ini Itu namanya Quickshift Quickshift Jadi itu masang di Aura Racing juga Oke Untuk full paket Lost control Pitlens sama quickshift itu Dapatnya 1,5 Pitlens itu apa? Pitlens itu sama Misalnya kayak Pembalam MotoGP nih Kamu masuk ke pit tuh Dia kan harus Kecepatnya biar stabil Ya disabilin ya Arus 60 km kan Itu tombolnya dimana? Sama juga Oh jadi satu Ya jadi satu Jadi dang stop radiasi gitu Jadi ketahan terus 60 Tetap 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 Kayak moto berebat lah gitu Oke Ya Dengan dipasang ini Yang beli rasain apa beli? Lebih Yang dirasain tuh Lebih enak ya Biasanya kita Naik motor nih Jalan Biasanya kan harus Ngopling lah Ini gak perlu ngopling lagi Oh Jadi untuk Jadi lebih cepat juga Naik turun atau naik aja? Yang ini cuma naik aja Oh turunnya tetap kopling? Yang turunnya tetap kopling Untuk engine brake-nya lebih enak kopling sih ya? Ya Kalau untuk Performa Setahu saya juga Kalau yang turun itu Gas Gas ini Itu harus Total power wire Oh iya Yang total power wire Yang R250 Ya itu baru bisa Kalau yang masih gas gini Belum bisa dia Hanya naik aja Hanya naik aja Oke Berarti ini garapannya wantok juga Ya garapannya wantok Nah lanjut ke Sebelah kanan Ini ada kenal port Diceritain beli? Oh iya Jadi Perti itu Saya beli Kenal port ini Meraknya Wrex ya Itu Wrex GP5 R3SS Dimana Wrex Itu untuk balap sebenarnya Makanya dia Saringan tuh gak sampe full Di cylinder kan Panjangnya 28 cm Gak full 28 cm Dia cuma setengah Setengahnya Jadi dengan setengah saringan tuh Tenaga Tenaga lebih dapat Tenaga atas tuh Rpn lebih Enak dia Oke Untuk kenal port ini Apakah ada Ubahan di mesin juga? Bisa dibocorin sedikit kan? Untuk di mesin Ini masih standar ya Saya cuma main di Turtle Body Sama Filter Citar injektor Cuma main itu aja sih Itu ngerjainnya di Ngerjain di Dulu di AM Motor ya Namanya Sudah malam Untuk dapat Ada di porting police juga? Belum Misalnya di Bali Untuk porting police ini Belum ada ya Belum ya Belum dapet kliknya Di bengar mana? Masih kebanyakan Untuk kelas mitik Sedangkan untuk kelas port tuh Jarang sih Untuk porting Bahkan untuk board up Jarang Oke untuk yang penasaran Sama suara kenal portnya Dengerin disini Oke untuk belakang Beli Ini single seat Dan ini gimana ceritanya Beli? Oh ya itu Single seat pake Apa ya Aston marketnya Biasa sih itu Udah ada ya produknya Ya udah ada produknya Banyak sih pilihannya Ada single seatnya Ini ada yang R-series Saya gak dapatnya R-series misalnya Dapatnya ini Untuk sparkboardnya Tinggal ganti Sparkboard tuh ganti Punyanya Aston market juga Oke Nah untuk ban terakhir beli Bannya ini Ubses atau bagaimana? Ban tuh ya Pertama saya Ubses ya Yang belakang tuh Pake 150-60 Yang depan tuh 120-70 Alasannya sih Biar keliatan lebih Gambot lah Lebih berisi lah Jadinya Sebenernya ini masih bisa ya Karena swing armnya udah Gede banget ya Jadi Yamaha tuh Dia sampai 160 Bahkan bisa tuh Karena dia lebar Beda sama Ya kelas lainnya lah gitu Oke siap 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 Gokil Dua terakhir beli Oke Yang Belum kesampaian Next project motor ini apa beli? Oh iya Yang pertama tuh impian sih Karbon ya Wah karbon beneran nih Beneran beneran nih Udah kena roasting nih Marah orang Karbon sticker ya Namun lah beli gitu Yang kedua sih yang paling Paling-paling pingin banget tuh Ya masalah mesin ya Semuanya baru up sama porti polis Oke siap siap ditunggu Nanti kalau yang penasaran update-nya Nanti Instagram-nya Aku cantumin di deskripsi Kamu bisa kepoin di situ Dan next Bli terakhir Biaya yang udah dikeluarin Motor ini berapa Bli? Untuk biaya Ya selama ini sih Saya kalau modif Tidak pernah ngitung ya Tapi Kalau untuk dipatokin Itu bisa sampai Sepuluhan lah Sepuluh jutaan lah Kurang lebih ya Itu udah termasuk Untuk kelas low budget ya Untuk di segmen sport kayak gini Ya segmen sport kayak gini Karena udah ada quick shift Close control Gokil nanti Ditunggulah pokoknya update-nya Oke Oke cerita terakhir Yang menarik saat modif Apa Bli? Yang menarik saat modif sih Yaitu Yang pertama kena roasting lah Ini apalagi nih teman-teman Aduh kencang-kencang semua Kan makin kepingcut nih Kok bisa salip gitu Bahkan metik loh Padahal ini motor sport gitu ya Padahal motor sport Ada metik bisa nyalip Ada launch control lah Itu lah Masih kalah juga Udah Semakin panas Semakin modif ya terus gitu Siap Siap Oke Dbli Terima kasih informasinya Oke teman-teman Itu tadi sedikit informasi Modifikasi R15 Dengan konsep Budget mahasiswa Dengan nuansa-nuansa karbon juga Ada Apa tadi Launch Launch control Launch control Ada quick shift Kemudian pit lane Itu Lumayan menginspirasi Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax